Mamaku sendiri yang ngalaminya. Dia kena kencing manis. Dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Susah tahan diri. Orang kencing manis, tapi makannya selalu senengnya manis. Tek minum tidak pakai sirup, tidak bisa. Kalau makan roti senengnya, tar. Lalu orang kencing manis, aku bilang, mah, kue itu pabrik gulo. Sedikit saja lah itu istri saya yang ngalaminya sekarang. Yang kue itu berat badanmu dulu ini 73. Sekarang tinggal 59. Tapi seneng, pertama seneng. Aku apa yang langsi ya. Sebabnya minum buat gendut, mau diet, gak bisa turun. Gak bisa turun dia. Kok bisa turun-turun? Sama Tuhan, ternyata kena kencing manis, turunnya anjloknya rata. Sekilo, 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 sekilo. Bodol kue. Setelah 5-8, dia mingin, loh ya, kok kaya omeh mati ini? Lalu semangatnya habis. Wah, jangan-jangan kena kencing manis. Ayo periksa. Batol kena. Wah, lagi dik turun terus, bubar gak kakau. Terus dia bilang, terus bi, ya lu gak dokter, aku minum tuan ini bi. Ya, minum ubat, minum ubat. Stop. Udah. Gak berhenti. Gak apa-apa, ngucap syukur aja lah. Kalau harus pulangan, gue memang kepengen pulang. Kenapain pusing-pusing? Loh, tapi pulang ya pulang. Tapi ya jangan begini dong. Ngatur Tuhan menengah aku bilang gitu. Nah, susah. Gelinding susah. Ngerti gak? Tapi dia itu, nakal. Nakalnya nakal pinter. Jadi kalau dia itu gak bisa tidur, kalau sakit gitu. Aku mau tidur, kalau kamu mesti jauh. Yang-yang-yang. Doain kau. Persis kamu itu. Ngari hamba Tuhan. Doain kau. Aku bilang, Dua deh, wek. Loh. Aku ya wis dua, tapi mau raso turu-turu. Wis, tumpangi tangan, baiklah. Aku dengung pangin tangan. Dengung pangin tangan, terus bilang dia. Aku yang mulai, tidur. Turu-turu, ngapain. Turu-turu. Wis, tak lho, turu. Tidak, 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 Lah, yang nguna anakku ditautau-taut hangun pagi. Tapi kadang-kadang ya raso turu-turu. Lah, ini mis, diduaknya. Tidak, makanya. Tidak, lu diduaknya. Dua dewek. Mama itu, saudara tahu, ininya, lubang kulangnya, dagingnya kulang, Tulangnya sampai kelihatan Gak bisa sembuh Dokter bilang Tante ini gak ada obat Ada obatnya apa? Dipotong kaki Dia nangis Dia bilang Tuhan Aku tidak mau mati Kayak Lazarus Borokan kayak gini Pietah Tuhan Aku terus bilang gini Makan nih bertobat Sembayang minta ampun Itu minta belas kasihan Ngomong aja Tuhan Apa yang aku harus lakukan Aku mau pulang Tapi aku jokoroan Tuhan Tiga hari Dijawab Jawabnya Tuhan Bahasa jawabnya itu nyeleleh Tahu-tahu Tuhan ngomong gini Beli norit sekaleng Beli norit itu kan obat perut Beli norit sekaleng Buat apa Tuhan? Bubuk Halusin Terus tempel Tulang musing kelihatan itu bungkus Mama memang takui Kalau dia sudah denger suara Tuhan Negatif Luar biasa Iyana yang miru Dapat turunan Beli dia Beli sekaleng Bubuk Tempelkan Bapak sampai kaget Itu malah Bukai Bukai Temi-temu norit Sekaleng Nah itu Dainfeksi Bos Tuhan ngomong Daripada dipotong Sepaknya Tuhan ngomong gitu Lalu ngomong sama dokter Luka Ditempeli Norit Sekaleng mana Tapi om dokter itu kan baik Daripada Anu Yowis Ben Ngode Alven Dipotong Saudara tahu apa jadinya Enggak dibuka Buka Dokter kan Pagi Sorry dibuka Enggak dibuka Buka enggak Tuhan Biarin aja Tiga hari kemudian Dia bilang Duh rasanya kok gak ada peri Gak ada apa-apa Kok enak Mungkin sudah waras Tuhan bilang Dibuka itu Dagingnya tumbuh Tiga hari Sempurna Sampai dokter Bila bilang Dok ini periksa Ini sih gak mungkin Kalau manusia yang bikin Buka siapa Tanto Norit Nanti Kedengar gitu Nanti Diborong Dinarit Salah Awur Gak boleh Kalau Tuhan Saya ngomong Lakuin Kalau Tuhan Tidak ngomong Jangan Makanya itu Karap kali kan Orang bilang Nah kan tak Ibu saksi ngomong Aku ngomong Ngomong Perhatikan Karena kalau Kamu niru Itu pun Kamu melakukan Firman Tuhan Menurut Kebeneranmu Sendiri Padahal Saudara Kepengen Dekat Tuhan Saudara Kepengen Menyenangkan Hati Tuhan Tapi Pakai Caranya Sendiri Mustinya Begini Mustinya Begini Itu sama Sama dengan orang yang gini Kalau menghadap Tuhan Mandi dulu Bersih Bersih Keramas Pakai pakaian bagus Baru menyembah Apa bedanya Sama Bosok Datang di Tuhan Gak sikat gigi Bau Aku bilang Itu kamu melakukan Menurut Pikiranmu Dere Salah Lu Ya gak Mantis Tepak Gak Supan Lu Tuhan Itu Gak Usah Kue Gitu Kue Gak Sikat gigi Tuhan Dimana Di Dalam Hatimu Dalam Tubuhmu Aku Ngalami Dewi Aku Dulunya Ya Kayak Punya Pikiran Kayak Kamu Karena Pada Waktu Saya Sembayang Dalam Kamar Satu Dua Jan Tuhan Enggak Ngomong Selesai Karena Aku harus Bawa Firman Masuk Ke Kamar Mandi Buang Kotoran Mau Mandi Agak Tenang Lu Mau buang Kotoran Ini kan Gak Mau keluar Karena Tegang Pigi Anu Harus Tenang Relax Santai Nanti Keluar Dewi Malah Kamu Harus Ngomong Kamu Sudah Waktunya Keluar Keluar Sudah Sudah Santai Tenggu 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 Sedeng Tenang Itu Tuhan Ngomong Tenggu Tenggu Dua Jam Tenggu Tenggu Menurut Kamu Bersih Di Kamar Atau Bersih Di WC nah, pasti kamu bilang bersih di kamar Tuhan bilang, bersih di WC kenapa? pada waktu kamu di kamar, kotoran masih di dalam perut dan aku tetap di dalemu waktu kamu sudah ke WC kotoran keluar, di dalamnya bersih aku ngomong aku bilang, pikiranmu itu bukan pikiranku orang ngerti nah, itu yang Tuhan mau ngerti saudara? jangan mengasihi Tuhan dengan cara mu sendiri tanya maumu apa Tuhan? apa yang aku harus lakukan? sehingga di dalam kamu menanggung derita penyakit, masalah kamu mau menyenangkan hati Tuhan ngomong itu harus dilatih dari permulaan latihnya bilang, ngomong aja ngomong gak ngerti Pak gak apa-apa gue ngomong Tuhan ini sudah dengar gak usah gue ngerti Tuhan pasti tetapi dia enggak jawab Tuhan akan menjawab kamu sesuai dengan pengertianmu kalau kamu belum layak bisa dengar suara dia dia akan menjawab kepadamu melalui apa? didorong dari dalam dipaksa dari dalam kadang-kadang Tuhan akan ngomong melalui apa pikiran tahu-tahu gini cuma saya ngalami banyak saudara saya naik mobil saya setir saya kalau setir kan set-set-set-set-set-set gitu nah sepi saya set-set-set-set tikungan ya set-set-set lalu Tuhan bilang awas peng sepi ini Tuhan jadi awas benar pas tikungan jalani 80 ada orang nyebrang yak aku menyebabkan waduh Tuhan aku bilang waduh Tuhan layak nah tapi kalau dia bilang layak gitu itu terus dia diem dikwe ada rasa setir langsung diset-set-set orangnya itu persis di sebelah selamat Tuhan setiri aku yang nyetir mati ayo makanin ya Tuhan wah itu pulang jam 10 malam pulang dari Jakarta saya ini mobil sendirian keluar dari pintu tol ini jes langsung tak pencet gas itu jes kwe tau Tuhan Tuhan bilang eh lalai ngerem biye awong mak wakasya kayak pol ya tak cul kita rem saudara tau Tuhan caranya ngerem mesinnya mati mesinnya mati kan ngerem bukan rem itu mesinnya mati sampai ini ketatap aku melihat Tuhan saudara tau akhirnya aku bilang Tuhan trailer 10 ton lewat tanpa lampu mabes oh ini coba mau rambok rem aku gepeng tapi saudara kerap kali lambok ya dari dulu sablon itu dikasih tau awas hati-hati ada trailer tanpa lampu mau gitu nah itu salah Tuhan mau supaya kamu nurut tanpa kamu mengerti lakukan aja asal penting bukan disini loh ya motivasi hati mau menurut menurut Tuhan itu yang penting karena apa karena orang ini Tuhan Lanum Paulus berkata orang ini mengasihi aku dengan caranya sendiri sehingga di dalam hatinya tidak ada kasih akan Allah mengapa karena Tuhan berkata begini dalam Yohanes Yohanes Fatsal yang ke-14 ayat yang ke-21 Yohanes Fatsal 14 ayat 21 barang siapa memegang perintahku dan melakukannya dialah yang mengasihi aku perhatikan ini banyak orang salah salah apa salah menafsirkan karena ternyata aku dulunya ya gitu barang siapa memegang perintahku dan melakukannya dialah yang mengasihi aku dan barang siapa mengasihi aku dia akan dikasihi oleh bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya kenapa aku sudah memegang perintahmu sudah melakukan kok engkau tidak menyatakan dirimu mengapa karena kamu salah kamu membaca firman menurut kebeneranmu sendiri dimana letaknya adalah firman ini logos belum jadi remah kamu imani yang dikatakan Tuhan ini barang siapa memegang perintahku dan melakukannya itu firman ini yang jadi remah artinya jadi remah itu bagaimana pak artinya begini kamu sedang baca ayat itu muncul ngomong sama kamu muncul seperti lebih daripada ayat yang lain yang kamu baca itu jadi remah tapi kalau ayat itu biasa tapi kamu imani itu logos firman umum yang kamu imani bukan itu itu sama dengan orang parisi lalu mengatakan begini hari sabat tidak boleh kerja betul lah baik hari sabat tidak boleh kerja nah tapi Tuhan Yesus ngomong apa hari sabat berbuat baik kerja boleh gak boleh orang parisi tidak bisa terima makanya orang parisi tidak pernah bisa menerima Yesus Yesus sudah menyatakan dirinya sekalipun orang parisi tidak bisa terima kenapa karena dia menerapkan firman menurut kebenarannya sendiri pakai ukurannya sendiri sehingga kerap kali kamu juga ngalami kalau kejadian ini gak mungkin Tuhan masuk kayak model gitu gak mungkin manipulasi kalau kamu jadi anak Tuhan kamu tidak bakal ngalami sakit sakit itu dosa betul gak ayo betul gak ada yang bilang tapi banyak yang aman itu betul dalam saat tertentu makanya saudara harus alami saya kalau ditanya orang bagaimana Pak supaya sampai ketingkat seperti Bapak supaya bisa kenal Tuhan baik deket akrab gitu aku mau tanyain bilang gak tahu lo caranya pieto Pak supaya gitu gak tahu sombong amat ditanyain kok gak tahu lah Bapak kan yang sudah melakukan lah ya justru itu aku bewek ya gak ngerti kok aku bisa sampai kesini itu kena apaan gak ngerti lah terus apa yang kamu lakukan apa yang saya jawab sama Tuhan sebab Tuhan Yesus pun tanya sama saya gini yusa mengapa kamu sampai saat ini bisa seperti ini kamu dicari orang hamba Tuhan yang dekat sama aku apa yang kamu sudah lakukan bayangin Tuhan Yesus yang tanya lucu aku cuma jawab begini aku tidak melakukan apa apa nah kok kamu bisa sampai aku hanya melakukan kalau Tuhan ngomong aku lakukan kalau Tuhan tidak ngomong ya aku ngerti melinding baik lalu Tuhan ini manggut itu yang membuat kamu berhasil karena dalam segala perkataan tindakan mu kamu ngomong sama aku minta tulungan roh kudus supaya kamu melakukan yang menyenangkan hatinya Bapak jadi bukan saya itu menggenepi firman Tuhan yang di dalam Yesaya 26 ayat 12 Tuhan Tuhan engkau menyediakan damai sejahtera kepadaku sebab apa yang aku kerjakan apa yang aku kerjakan engkau yang melakukan aneh aneh kalau kamu mengerjakan itu ternyata jadi itu bukan kamu sehingga kamu gak perlu bangga kamu bilang wah aku saudara selangkanya itu terjadi pada diri saya lalu saya habis mendoakan orang lalu orang terima kasih kemarin dulu ada seorang ibu yang kena kanker kanker payudara stadium berapa gitu terus dia telepon saya ibunya ya gak kena rupanya gak ngerti nah malah siapa ya orang ngerti cuma dia telepon pak aku ini kena kanker pak ini dokter harus bilang operasi apa bagaimana ya pak aku ya orang ngerti aku bilang gitu aku takkan aku ngakura dokter tolong tanyain Tuhan kamu sudah berdoa belum udah kamu sudah dijawab belum gak tahu jawab PPI ya sudah terus PPI pak operasi operasi kok operasi damai gak damai ya operasi nah tapi pak nanti kalau habis operasi terus dihemo terus tibu lagi bagaimana pak itu namanya orang percaya langkah pertama operasi kamu bilang Tuhan aku nurat bukan operasi 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 jadi nanti kalau orang kalau operasi operasi baru itu baru itu Tuhan bilang mati ya mati lebih lu lihat aku gak ngerti itu oh gitu ya pak ya kita lakukan kita tidak berani dilakukan operasi jaget balik lagi cuma tiga hari telepon lagi pak terima kasih lu terima kasih itu apa aku itu apa aku ini yang operasi operasi apa tiap hari yang telepon operasi aku itu yang operasi bapakmu ini mati 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 aku ya kaget aku ngomong iya terus jadi ini mati kenapa mojijat Tuhan terjadi kenapa habis di operasi dokternya malah bingung oh kanker orang jalan berubah kanker ganas bersih hanya tonjolan itu wah Tuhan luar biasa ya pak iya makanya kalau Tuhan sudah bilang itu sudah oke oke jalani wah mati untung saya itu memang begitu istriku dewek ya gitu angsal dia bilang ini sebelum kesini dia mau mau pulang dia bilang yang kenapa kok ada suara suara hari Jumaat itu aku begini sini kan kemis Jumaat itu seminggu sebelumnya dia tahu dua anu dia bilang kenapa ada suara yang suara piye hari Jumaat piye tekuwe mati jadi 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 nanti Jumaat satu minggu dikubur senen mis beres beres kemis hujumu di Semarang nah terus kamu bilang apa nah sasukamulah Tuhan betul mis gitu sasukamu ya sasukamu Jumaat malam bangun yang orang 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 aku minggu lo kok ini empe mati tapi orang orang apa sih lo mati kan apa aku minggu pak kepuk Tuhan Tuhan mau pulang iya Tuhan jangan dipikiran kok seneng bujun ini mati sebabnya aku gak boleh kawin lagi jadi aku gak kepengen kehilangan dia karena cuma duennya sih jilatuh ganti jilatuh ganti jilumayan soalnya jilatuh ganti ya jilatuh ganti saya mikir tau ya mikir aku yang ngomong terus terang tadi gak apa-apa aku Tuhan ini dia pake gebek pemanas ya kayak kiri masuk kayak kontrapin wes bar kebuk wes bar turuk tidur pagi-pagi bangun ngerti gak saudara itu hidup tuh harusnya begitu ngerti ngelimbing ngelimbing aja Tuhan yang udah sini sehat kok malah orang bilang duh hujumu kok dadiak enam menih ini bukan istri muda ini istri masa muda maka dari itu saudara udahlah santai saja sebab firman Tuhan sudah berkata kalau engkau memegang firmanku tugasmu cuma membaca firman nanti kalau firman itu muncul pegang itu remah lakukan itu tandanya engkau mengasihi Tuhan itu tandanya di dalam hatimu ada kasih akan Allah bukan mengasihi Tuhan dengan cara memikir bagaimana supaya tambah baik bagaimana ini bagaimana itu tidak mengasihi Tuhan tidak ada kasih dalam hati tapi kamu mengasihi Tuhan dengan cara contohnya yang paling gampang yang ini tadi nyanyi nyanyi pemain ini kalau dia main gitu main gitu terus kemudian ada komentar kok sudah bagus sudah bagus sudah bagus terus kamu di rumah mikir bagaimana supaya lebih bagus ditambah variasi itu kamu mengasihi Tuhan dengan caramu sendiri sahabat kamu mesti tanya Tuhan apa maumu hari ini hari ini kamu dengan cara begitu kamu menyenangkan Tuhan besok besok belum tentu itu ini Tuhan sebab Tuhan berkata apa setiap hari baru merti merti saudara demikian juga hamba Tuhan pelayanan hari ini bagus Tuhan berkenan lusa belum tentu dengan cara yang sama merti saudara kamu harus menjaga hatimu untuk supaya apa supaya kamu mempunyai kasih akan Allah dalam hatimu yaitu memegang firman dan melakukan dan buahnya buahnya Tuhan akan menyatakan dirinya kepadamu kalau Tuhan menyatakan dirinya kepadamu lah itu itu kebahagiaan yang tidak pernah ada taranya aderat mu Tuhan luar biasa kalau Tuhan yang ngomong itu baru makanya saya berani ngomong kalau Tuhan sudah ngomong satu saat saya tidak melakukan apa-apa seolah-olah saya malah merasanya itu santai biasa aku ini kok malah ngomong gini aku ini kok mengasih Tuhan mengabdi kepada Tuhan rasanya kok tidak melakukan apa-apa ini itu Tuhan apa lagi yang aku harus lakukan tahu-tahu dia muncul ngomong gini sungguh hatimu melekat kepadaku bayang nangis aku dia kalau datang gitu ngomong sekecap terharu nangis kayak anak kecil kenapa merasakan kasihnya dia dia malah ngomong aku merasanya malah gak apa-apa malah kurang dia malah sungguh hatimu melekat kepadaku maka aku akan melepaskan kamu dari kesesekan dan akan aku menuntut kamu bayang maka dari itu saudara kamu muslim mengerti karena hari ini Tuhan berkata aku mau seperti polus katakan jangan ada satu diantara kamu yang terhilang kenapa Tuhan aku mau jangan sampai mereka ada yang terhilang karena apa Tuhan sangat mengasihi luar biasa saya masuk kesini aja Tuhan bilang copot sepatumu nah aku bilang orang yang nyopot sepatu itu kan mereka belum ngerti tapi kamu copot ya tak copot ya tak copot bisa dicopot nyembah nyembah terus Tuhan bilang muter ini kelingi supaya mereka itu yang duduk itu nanti sampai belakang bisa menerima apa yang aku mau ya wis keliling nyonya aku tanya lah apa yang kan melaku kelilingnya ayo orang lain yang lihat tadi ngapain Pak Yusat aku gendeng aku bilang ya Ben aku bilang orang ikut Tuhan yang teranggap orang yang orang orang Kristen aku bilang itu kenapa tidak masuk akal tidak masuk akal aku cuma menurut kalau melaku melaku hanya suruh apa seperti seorang ibu yang merangkul anak-anak jadi saya tahu wah Tuhan sayang sama orang-orang ini aku bilang itu aku ini cuma hambanya disuruh ya wes nurut wai tapi aku dik nurut untung saudara kenapa aku dapat balesan ini dik orang itu merosot merasalahku tapi kalau sampai aku tidak melakukan ada satu diantara kamu yang terhilang Tuhan bilang kamu tidak nurut kamu bayar harganya bayangin penderitaan sebab Tuhan sudah berkata aku mengasih isi dunia sehingga aku mati untuk mereka kamu pun harus mau mati untuk saudara-saudaramu tapi kalau Tuhan mengatakan begitu jangan takut jangan khawatir tidak tidak seksalah tidak karena Tuhan berkata aku tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih dari kekuatan pada waktunya aku akan memberikan kamu jalan keluar makanya aku bilang ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap ngeri-ngeri tapi sedap kayak orang makan nombok tapi lagi itu Tuhan luar biasa sampai kamu nanti tidak bisa lepas dari dia mulutmu hatimu pikiranmu itu mikir dia gitu tapi kalau saya ngomong gini jangan kamu punya pendapat dan pengertian yang salah salahnya dimana kalau sudah mikir gitu tetap berbuat dosa gak artinya bukan tetap berdua dosa bukan terus berdua dosa tetap bisa jatuh dalam dosa tetap jatuh jadi jangan kira kalau saya ini dekat Tuhan begini ini terus suci kudus aku bilang saya kudus apa saya kepengen aku bilang ya sih Tuhan wong hatiku ini aku setiap kali ngomong sampai mau tidur pun ngomong tapi kok kadang-kadang tidak mimpi saya elek-elek Tuhan tetap kotor kamu tidak bisa mati kudus maka dari itu setiap saat kamu tetap membutuhkan Tuhan dan Tuhan sudah berjanji kalau kamu memegang perintahku melakukan aku akan menyatakan diriku kepadanya menyatakan dirinya bagaimana caranya dengan macam-macam cara jangan kamu batasi gini mau ingin ketemu Tuhan gini lupa sing moto melek untuk geto gak bakal bisa sebab apa sebab kalau kamu nanti ketemu Tuhan lo tentu itu Tuhan wong aku yang ngalami wong aku ini sembayang jam 5 Tuhan ini teko Tuhan ini dateng suaranya pun persis Tuhan Yesus yang aku kenal peku aneh omongani Tuhan dia bilang Yusa aku bilang Tuhan aku dateng aku dateng mengunjungi kamu terus aku bilang Tuhan roh kudus Tuhan roh kudus Tuhan Yesus teko Tuhan tak sembah ya roh kudus ngomong jangan cepat cepat nyembah kok aneh loh ini Tuhan Yesus ini roh kudus loh kok bilang jangan cepat cepat nyembah loh sudah dia omongi gitu ya gak ngerti itu kayak itu bukan Tuhan ngerti aku ngalami semua loh kenapa Tuhan gak boleh nyembah Tuhan jangan cepat cepat nyembah kenapa Tuhan gak ngomong itu sih tanda nanti kamu tahu lucu ya wis ngomongi gitu ya wis aku gak mikir lagi sebab demikian kamu mikir terjadi keraguan kebimbangan dan macam-macam udah aku bilang Tuhan Yesus tak sebut Tuhan Yesus lagi Tuhan Yesus ada apa kalau engkau ngunjungi aku terus dia manggut-manggut gini kamu sudah dididik oleh Tuhanmu lucu tak aku sudah dididik kamu kamu sudah dididik oleh Tuhanmu kamu diajar oleh Tuhanmu sekarang kamu harus berjanji kamu harus berjanji kepadaku melakukan firman Tuhan dengan benar Alkitab biak keinginan kita mau melakukan firman Tuhan dengan benar langsung disini saya bilang logis sudah biasa itu kerinduanku kayangin saudara kerinduan saudara dan saya mengasihi Tuhan melakukan firman Tuhan dengan benar oke itu kerinduan dan kalau Tuhan Yesus ngomong begitu saya bilang iya tapi saya tidak berani jawab sebab sudah biasa saya tanya roh kudus Tuhan roh kudus Tuhan Yesus kok tanya gitu itu logis ya Tuhan ya aku mesti janji roh kudus ngomong jangan cepat cepat jawab kaget kenapa Tuhan yang tanyaannya sama persis yang ngajar kamu Tuhan Yesus yang didik kamu Tuhan Yesus pikir pikir kalau semuanya Tuhan Yesus kenapa kok kamu yang janji oh iya iya yang memampukan dia yang punya firman dia yang ngajar dia yang didik dia kok malah aku yang suruh janji salah ya Tuhan terus dia yang harus jamin aku supaya aku mampu ya ngomong oh langsung aku sudah tahu gitu oh teteng ngaling-ngaling tapi belum tahu setan patung deng gini aja Tuhan Yesus gak lucu ya aku bilang langsung gak pendri gak lucu ya kamu jamen aku aku kok suruh jamin melakukan firmanu dengan benar mana bisa orang yang memberikan kemampuan kebisaan kamu pengertian kau muncul Tuhan Yesus yang asli aku 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 terus begini bedanya apa rambut sampai kaki sama mata sama ini sing mana sing Tuhan Yesus kok luruh yang dateng belakangan aku belum tanya Tuhan roh kudus yang mana ini roh kudus bilang nanti kamu tahu yang dateng belakangan ngomong baru saya tahu iblis dengar jawaban hambaku aku yang jamin dia bahwa dia selama hidupnya apa yang dilakukan dikatakan membawa firmanku aku yang bertanggung jawab bukan dia saya bilang amin Tuhan bahwa aku kalau ngomong bukan aku tapi engkau iblis bilang ya sudah aku hilang terus aku nyembah Tuhan roh kudus tak sembah sembah itu Yesus Tuhan nyembah aku menyembah aku bilang Tuhan mengapa engkau biarkan iblis mencobai hambamu Tuhan bilang dia minta izin untuk menguji kamu mencoba kamu nah kalau saya tadi bilang jamin aku jatuh Tuhan betul kalau kamu berani mengatakan aku janji Tuhan melakukan firmanmu dengan benar kamu pasti jatuh sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan firmanku dengan benar kecuali Yesus Tuhan ngerti saudara tapi aku jamin kamu hambaku engkau akan menyelesaikan bagianmu dengan baik saya bilang terima kasih Tuhan itu yang Tuhan mau bagian saudara dan saya cuma melakukan kalau firman Tuhan Logos ini muncul remah itu pegang sebelum itu muncul kamu tinggal percaya percaya dengan iman tapi bukan kamu ambil jadikan remah lalu kamu iman salah sangat tipis tapi janji Tuhan hari ini aku tidak ingin satu diantara kamu terhilang luar biasa aku tidak ingin satu diantara mereka terhilang luar biasa tapi ingat itu keinginannya Tuhan belum jaminan maka dari itu merubah percayamu pengertianmu akan firman Tuhan hari ini segala sesuatu tanya minta tuntunan bimbingan maka engkau tidak akan salah lalu ada tanyaan jini jadi sedang saya ngomong ini ada suara gini lah kalau yang saya taunya itu salah bukan Tuhan tapi itu suara hati Tuhan berkata tidak masalah yang penting isi hatimu motivasinya mau nurun Tuhan luar biasa maka dari itu Tuhan saudara hari ini Tuhan ingin supaya saudara mengerti firman lalu kamu periksa dirimu selama ini aku sudah melakukan menuruti Tuhan atau aku masih mengasihi Tuhan dengan caraku sendiri amin mari kita berdoa mari periksa pribadi menghadap kepada dia bersama-sama dengan saya saya pun sedang menghadap kepada dia menantikan apa yang dia mau apa yang suruh memperingatkan atau mengatakan sesuatu kepada saudara Tuhan ini anak-anakmu engkau mengingini supaya jangan ada satu diantara mereka terhilang itu kerinduanmu dan kalau hari ini firman Tuhan ditangkap dan mereka mau mulai belajar melakukan segala sesuatu ngomong sama kamu Tuhan engkau buktikan tuntunanmu dan buah dimana engkau berkata aku akan menyatakan diriku kepadanya berarti mereka akan mengerti pernyataanmu meskipun dengan mimpi meskipun dengan penglihatan meskipun dengan pendengaran meskipun dengan tindakan meskipun dengan dorongan meskipun dengan dipaksakan dia akan mengerti Abamu mintakan anugerah daripadamu berkata 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 panah